Pemirsa untuk menyemarakkan sepak bola wanita di Indonesia dan juga menjaring bibit unggul dalam sepak bola wanita, Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Tengah menggelar Piala Pertiwi tahun 2019 di Stadion Bumi Pala Temanggung. Tonamen ini juga menjadi ajang seleksi mewakili Jawa Tengah untuk berkancah di level nasional. Piala Pertiwi Regional Jawa Tengah 2019 yang digelar Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Tengah di Stadion Bumi Pala Temanggung berlangsung selama dua hari, pada hari Rabu dan Kamis 21 November 2019. Untuk kali pertama, turnamen ini digelar diikuti oleh enam tim yang berasal dari Temanggung, Magelang, Cilacap, dan Batang. Digelarnya Piala Pertiwi ini karena saat ini atmosfer sepak bola di Indonesia tidak hanya digeluti oleh pria, namun juga banyak digeluti oleh kaum hawa. Bahkan PSSI juga kerap menggelar ajang kompetisi maupun turnamen bagi pesepak bola wanita, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Marti Sugiyani, Komisi Sepak Bola Wanita Asprov Jateng menuturkan, demi terus menyemarakkan sepak bola wanita, Asprov Jateng ingin sepak bola menjadi denyut nadi masyarakat, terutama dari kalangan kaum hawa. Piala Pertiwi Jawa Tengah yang intinya sebenarnya di nasional itu Piala Pertiwi sudah diadakan. Cuma Jawa Tengah ini kalau mau dapet tiket menuju ke tingkat nasional dari regional Jawa Tengah itu harus mengadakan eventnya dulu. Nah, pemenang dari kejuaraan ini itu nantinya yang akan mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional. Sementara ini dari Jawa Tengah diikuti oleh 6 tim karena juga peserta itu dibatasi usianya, under 22 tahun. Oke, selain tujuannya, selain itu untuk memperoleh petiwi, mungkin ada tujuan lain? Iya, tujuan lain ini memang sesuai dengan program kerjanya Asprov PSSI Jawa Tengah, bahwasannya Jawa Tengah harus memiliki bank data pemain-pemain putri, karena di tahun ini juga itu di PSSI sudah memutar Liga 1 Putrinya. Jadi, manakala kita memiliki program yang sinergi dengan PSSI Pusat, insya Allah nanti akan juga membantu suplai pemain untuk tim nas ke depannya. Jadi, pemenangnya nanti akan mewakili Jawa Tengah? Iya, betul. Pemenangnya akan mewakili Jawa Tengah menuju ke event Piala Pertiwi Nasional. Beberapa pemain mengapresiasi pagelaran Piala Pertiwi tersebut. Selain menjadi ajang pembuktian, para pemain berbakat, tim juara dari Piala Pertiwi Regional Jawa Tengah ini mewakili Provinsi Jawa Tengah bermain ke level nasional. Sejarah diresmikannya, Turnamen Sepak Bola Wanita Piala Kartini edisi perdana oleh PSSI dilakukan pada tahun 1981. Turnamen atau kompetisi tersebut digelar dengan tujuan untuk memajukan sepak bola wanita Indonesia. SMP, SMA udah mulai. Jadi, masuk kuliah, sekarang udah persibel lagi latihan. Oke, selain di sini, pernah bermain di mana saja? Pernah di Kabupaten Kugelitung Timur. Saya hasilnya dari Bangka Putung. Jadi, kuliah di Cilacap dan mengikuti bola di Cilacap. Kenapa senang bermain si Pak Bola? Karena menantang dan salah satunya kan gak banyak cewek yang bermain bola. Jadi, ini mengusahain cewek itu bisa gitu daripada cowok. Kalau pendapat jadi terkait dengan adanya banyak kompetisi cewek sekarang, bagaimana si Pak Bola cewek? Menurut saya sih bagus sekali. Soalnya ini kan lebih meningkatkan potensi-potensi cewek di Indonesia ini biar lebih berkembang lagi. Dian Siawan melaporkan untuk Temanggung TV.